Selamat datang di channel Korotaka Iguziu, channel yang berisi video-video tentang teman-teman tiga tentang youtube dan jika saya cek kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka K-O-R-O-T-A-K-A-N-A-N-A-N-T-K-S-U-M di channel saya di urutan yang ke atas, di video saya yang ke-3403 ini saya akan membahas soal turunan ya, soal titik stasioner soalnya seperti ini, langsung saja kita bahas untuk mengerjakan soal ini, saran saya teman-teman kewasa dulu rumus ini ya nah, ini ada 5 rumus ini, saran saya kuasai dulu rumus ini agar bisa mengerjakan titik stasioner, pakai cara turunan jadi, untuk mengerjakan titik stasioner, itu kita pakai rumus ini ya, turunannya itu sama dengan 0 jadi F aksen X sama dengan 0, F aksen X kita carinya berdasarkan 5 rumus ini pertama, ini adalah 2X pangkat 3, 2X pangkat 3 itu rumus yang dipakai adalah rumus ke 5 ya A N pangkat X, berarti disini A N itu artinya koefisien dikalikan dengan pangkat ya, berarti 2 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 6 nah, setelah A N itu X, kita tulis X, kemudian ini N kurangi 1, itu artinya pangkatnya dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1, 2 nah, main tetap tulis main disini, kemudian 6X itu pakai rumus ketiga ya, AX hanya ditulis A nya saja, X nya dibuang, berarti 6X X nya dibuang menjadi 6 nah, ini sama dengan 0, tetap tulis sama dengan 0 nah, kalau sudah ini main 6, nanti pindah ruas ke kanan menjadi plus 6 ya, berarti menjadi 6, seperti ini kemudian tinggal ini, 6 pindah kesini menjadi bagi ya, karena ini kali pindahnya jadi bagi 6 dibagi 6 itu 1, berarti X kuadrat sama dengan 1 nah, kalau sudah X kuadrat sama dengan 1, seperti ini, nanti ketemu X nya ya X nya itu sama dengan 1, atau X sama dengan negatif 1, atau main 1 nah, ini dari mana? 1 itu berasal dari sini ya, akar 1 itu sama dengan 1 nah, kemudian pasangannya, berarti main akar 1 nah, akar 1 kan 1, berarti main 1, gitu kalau X nya sudah ketemu, tinggal disubstitusikan ke FX nya berarti kita cari F, X nya diganti 1 X ini diganti 1, ini diganti 1 ya, berarti F1 sama dengan nah, ini ya, F tetap tulis F, kurung buka tetap tulis kurung buka X diganti 1, kurung tutup tetap tulis kurung tutup sama dengan tetap sama dengan, 2 tetap tulis 2 X diganti 1, pangkat 3 tetap pangkat 3 main tetap main, 6 tetap 6 X nya diganti 1, seperti itu kemudian jika dihitung 1 pangkat 3 itu 1 ya karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1 dikali 2, hasilnya 2 kemudian main tetap tulis main, 6 kali 1 itu 6 berarti 2 kurangi 6 2 kurangi 6 itu main 4 nah, F1 sudah dicari kemudian kita cari F, main 1 nah, F, main 1 sama seperti ini, tinggal 1 nya ini diganti main 1 ya, tinggal diberi main saja nah, kalau sudah tinggal dihitung ya main 1 dipangkatkan 3 nah, kalau ada negatif, dipangkatkan 3 hasilnya tetap negatif berarti ini nanti negatif 2 ya nah, tinggal ini main kali main itu kan plus ya berarti 6 kali 1, 6 berarti plus 6 berarti main 2 plus 6 nah, ini berarti sama saja 6 dikurangi 2, itu 4 nah, kalau sudah ketemu titik stasionernya yaitu ini 1, main 4 dan main 1, 4 ini adalah titik stasionernya kurang lebih demikian ya video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari dulu materi dasarnya ya yang materi soal turunan ya yang ada di video-video short saya itu yang dasar-dasarnya kalau itu video yang saya upload di short yang membahas tentang turunan belum dikuasai mungkin akan kesulitan untuk belajar materi yang kali ini jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang teletis sebagai manusia biasa harus dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tangkapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe, share dan jika lonceng memberikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar kebapas jangan komentar dengan link jangan komentar-mentar subscribe jangan komentar-mentar kunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan peraturan youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai